halo assalamualaikum whatsapp youtubers balik lagi kali ini di vlog talks halo mas kali ini kita kedatangan minang tamu artis internasional guys yang lokal lokal udah biasa kita datangkan mas Reja Dali Munte halo mas api mas Reja ini udah keliling 23 negara ketahuan lo follow instagram gak seling liat storynya nah sebenernya seperti apa cerita mas Reza pasti pada penasaran jangan lupa like komen dan subscribe dulu halo mas Reza ini udah berapa lama eh udah balik ke indonesia berapa lama update ya gue ngomongnya gue nih mau pake bahasa inggris nih gue baru balik ke indonesia itu sekitar 3 minggu lalu 3 minggu ya berarti berarti ole-olehnya masih banyak masih banyak sebenernya di rumah tetangga gue udah ngambilin semua jadi kadang gak enaknya kalo kuliah dari luar negeri terus tiba balik ke indonesia terus lo tiba-tiba ngeliat depan rumah lo tuh jam 5 subuh udah ada yang ngampir Reja apa kabar Reja apa kabar itu buat ngambil ole-oleh bukan buat silaturahmi itu sedih sih kalo lu terbaik lah kita mau beliin tetangganya gitu kan banyak-banyak kalo mau ke rumah ke rumah aja siap kemarin kalo liat di instagramnya kuliah di Filipina tapi sebelumnya itu di Jerman ya iya S2 sempet di Jerman nah sebenernya itu gimana Jerman dulu S2 terus ke Filipina jadi gini kalo misal sejarah untuk kuliah di luar negeri itu sebenernya nyokap dari dulu tuh emang udah pengen kuliah anaknya di luar negeri karena nyokap tau betapa menyenangkannya pendidikan di Indonesia wajah gue ekspresi udah oke kan ya iya oke menyenangkannya pendidikan di Indonesia sehingga nyokap gue pengen gue untuk belajar luar negeri maksud sindirannya ngerti kan jadi dari yang sedih tuh kita terus keluarga tuh udah dididik di sekolah-sekolah berbahasa Inggris terus juga udah di lesson bahasa Inggris dan lain sebagainya karena emang tujuannya tuh untuk kuliah di luar negeri dan kenapa pilih Filipina mungkin banyak yang bingung gitu kan kenapa pilih Filipina sebelumnya Jerman dulu oh Jerman dulu enggak karena aku S1 di Filipina oh S1 di Filipina terus aku S2 ke Jerman baru ke Filipina lagi ini mau gimana ceritanya? mau mulai dari mana? bingung gak? S1 udah sempet di Filipina di Filipina dari awal sebenernya jadi aku tuh akhirnya tuh ke milih Filipina dulu terus ke Filipina yang S2 itu ya karena emang kebetulan S1 ku di Filipina gitu tapi aku sempet kuliah di Jerman di Jerman itu memang emm itu merupakan satu tempat yang paling sulit buat aku ketika belajar ya atau emm memenuhi kebutuhan belajar mengajar karena emm aku dapet beasiswa dari salah satu lembaga emm swastanya dari antara kerjasama antara Indonesia dengan Jerman itu bukan emm lembaga yang biasa terkenal ya kalau untuk beasiswa tapi dia tuh memberikan kesempatan kepada anak Indonesia yang punya skill punya emm apa namanya punya kemampuan terutama untuk berbahasa internasional itu bisa belajar emm sosial di Jerman akhirnya aku pada tahun 2017 awal enggak sorry sorry 2016 awal itu akhirnya aku kepilih jadi salah satu dari penerima award mereka dan aku berangkat ke Jerman itu sekitar hampir setahun termasuk juga liputan di tempat kamu sekarang oke liputan tercinta kita yang banyak duit itu loh iya CJ akhirnya aku di Jerman tuh punya kesempatan untuk keliling dunia juga karena i once became a citizen jurnalist just like you and i got like 100 around 100 dollars right karena itu di Jerman akhirnya dapet 1 juta eh kita gak boleh nyebutin harga ya sorry gak apa-apa dapet sekitar segituan deh pokoknya dan akhirnya gue punya kesempatan untuk berkeliling dunia dan ketika gue di Jerman tuh itu gue keliling 13 negara 11 negara karena sebenernya Jerman ini emang S2 atau kayak biasanya kayak cuma study banding gitu oh Jerman itu sebenernya gue ambil S2 gue lolos di salah satu university di Jerman itu namanya Bon University jadi waktu itu dapet kesempatan untuk ambil jurusan politik S2 karena sempet S1 nya kan memang politik juga aku dapet di Filipina itu Filipina Prussian University i was taking political major political science terus aku S2 nya dapet jurusan politik juga di Jerman namanya Bon University terus balik lagi ke Filipina dan S2 lagi karena apa? karena di Jerman itu ketika lo belajar itu kan mereka biasanya pake bahasa Jerman tapi kalo untuk jurusan sosial di Jerman terutama untuk jurusan politik itu biasanya antara itu kampus dia harus menentukan sistem pake bahasa Inggris full atau dia emang pake dua bilingual pake bahasa Jerman dan Inggris dan kebetulan kampusku itu menetapkan kita yang lolos dari jurusan politik itu kita harus ngambil S2 pake bilingual pake dua bahasa Inggris dan Jerman itu sebabnya aku kembali ke Asia karena aku gagal di bahasa Jerman ketika aku di semester 2 dan sistem pendidikan di Jerman itu gak semua kampus ya tapi ada kampusku salah satunya mantan kampusku mantan kebetulan mungkin dari lembaga BSWanya ya dia menetapkan kalo kita gagal di salah satu subjek apapun itu termasuk bahasa Jerman kita harus balik ulang dari awal lagi semester 1 dan akhirnya yang terjadi apa ibu saya ingin bayar aku untuk tuisi lain mau bayar lagi buat tuisi lain tapi tetep lah kita udah S2 kan ibarat kata ngapain sih minta orang tua lagi kan terus aku bilang gak usah deh diturusin di Jerman, gak usah lah balik kasih aja lagi akhirnya here I am emang ini pengen dari Citizen Jalas gak cukup buat beli kuliah itu kan oh my god itu tau lo per hari sebelum video gimana ya ketika kita belajar untuk jadi Citizen Journalist juga kan karena kita pilihannya antara belajar atau kita mau jadi jurnalis sebenernya gue itu berangkat di Jerman untuk belajar gitu kan dan ketika gue harus liputan juga itu karena emang kebetulan jalan-jalan tiap weekend gitu kan dan akhirnya ada dari TV kamu yang tercinta itu sebut saja net tercinta itu memberikan kesempatan kepada siapapun yang punya skill untuk kayak jadi jurnalis kesempatan siapapun bisa jadi reporter dan lain sebagai dan itu aku dapat banyak banget sih Alhamdulillah net TV waktu itu sangat baik sekali dan memberikan apa namanya kesempatan untuk aku berkeliling dunia aku pakai duitnya bukan untuk sekolah untuk berkeliling dunia sekolah dari beasiswa terus berarti yang di Jerman itu gagal? di Jerman, I don't like saying it gagal tapi gue suka bilang karena gak selesai ya karena aku, jadi gini aku waktu itu gagal di bahasa Jerman mereka menetapkan untuk kita bahasa Jerman minimal itu 92% sedangkan aku dapat 89% koma sekian-sekian which means aku masih kurang skornya sekitar 2, something so akhirnya mereka bilang ulang dari semester awal tapi biar sendiri bayar sendiri itu dia can you imagine like how life could be hard, right? sebenernya berarti sebelum S2 ke Jerman waktu udah S1 di Filipina itu ke Jakarta dulu balik lagi berkarya kebetulan waktu itu sempet mau jadi udah jadi reporter sih sama presenter di salah satu di swasta yang bagus itu sebut saja trans tuju setuju tercinta juga sudah sempet jadi presenter indonesiaku salah satu tayangan paling bermutu di muka bumi termasuk di yang tayangan suka kepelosok-pelosok gitu ya? iya, belusukan-belusukan dan ngalahin Pak Jokowi parah, parah banget parah makanya kalau misalnya mau punya kesempatan untuk mana-mana belusukan belusukannya Pak Jokowi masih kalah ya? eh gak boleh nyebut tuh ya gak boleh tuh, Pak Jokowi sahabat aku soalnya cari aman enggak lah intinya pengalaman untuk jadi seorang reporter di TV manapun aku rasa itu menjadi pengalaman berharga bagi banyak orang pasti ada tantangan yang masing-masing tantangannya pasti ada terus balik lagi ke Filipina S2 kenapa aku pilih negara Asia dan itu Filipina kan bukannya oke kita negara Asia negara kita tahu perkembangan negara kita eh negara Asia negara seperti apa sih? maksudnya kita biasanya kan kita tuh Malaysia atau enggak Singapur atau enggak Thailand gitu terus kenapa kok jarang-jarang nih milih Filipina alasannya? iya jarang-jarang karena gue ngomongnya gue aja ya apa aku ya? yang sopan yang mana? gue aja gak apa kita bahasa bebas yang penting gak ada kata-kata kotor oke siap gak ada kata-kata kotor ya kan kita konten positif jadi gak ada wajah-wajah yang bikin kotor gitu gak ada oke jadi tadi tujuannya gini kenapa pilih Filipina? sebenarnya i'm such a anti-mainstream type of person gue orangnya gak suka mainstream cih gak gitu juga sih gak kebetulan kalo misalnya kita milih negara Filipina gue gimana ya? gue mau serius tapi gue juga pengen bercanda biar memang biar jadi pemikiran buat yang denger jadi intinya kenapa? karena Filipina itu negara yang salah satu-satunya di Asia yang punya tipe berbicara bahasa Inggris terbaik di Asia jadi kalo misalnya kita mau belajar bahasa Inggris latar belakang maksudnya sistem belajarnya pake bahasa Inggris tapi murah itu mendingan ke Filipina karena ada pilihnya sebenernya kemarin 4 negara kenapa akhirnya pilih Filipina karena gini negara yang berbahasa Inggris dan murah itu ada 4 di Asia yang murah pertama pertama India oh India India tuh murah banget ternyata bagus bahasa Inggrisnya wah masalahnya gini itu dia pertimbangan yang berikut ya kan bahasa Inggrisnya masih kerenan yang dari bahasa Inggris ini sih apa namanya bahasa Inggris yang kerenan tuh masih India Malaysia Brunei dan Filipina akhirnya pertimbangannya kita milihnya keluarga ku Filipina karena itu American English dan American English itu is widely used di negara seperti Filipina jadi kita tuh belajar gak sekedar kayak apa namanya kayak Inggris-inggris British lo tau kan Inggris Singapura atau Inggris Malaysia pertimbangan yang pertama pokoknya bahasa Inggris terbaik tuh di Filipina lah di Asia terus kedua Filipina tuh pernah jadi negara maju di setelah Perang Dunia Kedua kan karena tau sendiri kan Filipina tuh dijajah Spanyol 393 tahun dan Filipina dijajah Amerika jadi 42 tahun jadi pendidikannya tuh bener-bener yang kayak kebarat-baratan jadi lo belajar dosen sama dosen sama murid tuh bisa dosen sama mahasiswa tuh sama mahasiswi tuh deket-deket gitu loh kayak ngeri gak sih gak ada batasan dan kalo misalnya kita gak ngerjain tugas gak ada batasan beneran terbuka terbuka tapi wajahnya harus formal terbuka formal kalo gak formal terbukanya beda kesannya beda ya negatif dosennya itu terbuka jadi lo kalo misalnya gak ngerjain tugas mereka tuh bilang tolong dong kerjain tugasnya gak mau ngasih kamu nilai fail ayo kerjain tugasnya bisa lu bayangin man dimana di indonesia lo bisa menemukan dosen seperti itu dimana di indonesia lo bisa nemuin dosen seperti itu pasti di hukum oh ada ya pasti di hukum kan nah gitu yang ketiga pertimbangannya mungkin karena nenekku orang Filipina juga jadi aku tuh keturunan Batak Filipina jadi tapi nenekku sih dari jaman nenek nenekku dari mamaku jadi sebenernya gak ada hubungan ya sorry nenekku dari mamaku nenekku? nenekku tuh orang Filipina iya mamanya mamaku iya bener jadi emang SIN mungkin karena udah punya kedekatan dan punya tiga hal tersebut di consider ya that's reason why I still chose Philippines jadi tempat untuk belajar tapi disana gak pake bahasa Tagalog Tagalog itu gini jadi kalo di Filipina itu mungkin kita berbangga lah sama Indonesia ya karena semua orang Indonesia itu bisa berbahasa Indonesia dari pelosok mana pun kan bahasanya harus minimal ngerti bahasa Indonesia tapi kalo di Filipina itu dia tuh kayak tunjukin eh bahasa Tagalog tuh pake kelas cuy jadi kayak the more you can speak English well the more you have a class jadi kayak lo kalo pinter bahasa Inggris kelas lo naik kelas lo naik jadi kalo misalnya lo jadi keliatan kalo orang bahasa Inggrisnya bahasa Inggris kita bilangnya bahasa Inggris Filipina itu kayak dia ngomong table tuh masih table ngomong communication tuh masih communication gitu gitu berarti kelasnya masih menengah ke bawah tapi kalo udah Inggrisnya American style kalo ngomong tuh udah communication table nah itu baru itu kelas atas berarti jadi terus Abang Rejeni disana jadi kelas apa? insya Allah gue kelas Indonesia lah gue gak mau nyebut merek lo kelas rasional ya tapi tercinta kan ada ya gue kelas Indonesia tapi udah disebut udah ya sorry 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 hehehe 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 hehehe